Selamat pagi semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pagi pak Oke gimana kabarnya kali ini Sehat semua Sehat pak Oke baik Oke utama-utama bapak Aksen dulu ya Untuk iklan empat Mulai dari Aditya Oke Adir pak Terus Agung Adir pak Terus Amedio Ketua kelas Mana orangnya Adir pak Udah pak Yang selain Tutup A depannya Tutup dulu Karena ini masih tergeser Dengan yang lain Coba Yang selain A Tutup dulu Biar Amedio masuk Nah oke Anastasia Adir pak Terus Aulia Adir pak Oke sekarang Huruf BCD BCD Sudupkan kamaranya Bagas Bagas Bapak Bapak Bagas Bapak Lepang Di Terusan Berikan Indien Ts Ada Thomas Ben시 Tapi Anastasia kamera Bapak lihat udah langsung ya Bapak nih diva Hai diva sama diva hadir Pak Hai diva dia-dia terus sekarang huruf GHI kurubi hati hidupkan kameranya Hai udah-udah ghi Hai beri-ol 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 berada Hai adian-adian hadian-adian Hai Oke biar Pak Hai terus sana oke hadir indah Oke sekarang huruf LN Hidupkan kameranya semua LN LN Liska Liska Oke terus M.A.Jis 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 sudah dipotong belum? Itu rambutnya coba buka Buka Jis Itu rambut Bukan nih Yang rapi ya Oke Pak M.A.Jis Mariam Mariam mana Mariam Mariam Melisa Oke Mariam Terus Mohamad Mohamad Yang hadirin Mohamad Aldo Mohamad Ilvan Mohamad Diski Aldo Izin Pak Andir Pak Aldo 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 Kemana Aldo Dia yang BPDC itu Pak Kenapa? Yang Mercy Band Mercy Band itu Pak Loh bukan Sudah selesai ya Nanti lah Prontok Yang Kampis ini Kayaknya terakhir Oke Pertama Dinas dulu ya Pertama Dinas Mohamad Irvan Irvan Andir Pak Oke Mohon Irvan Mana Ivan Ivan Ini Saya Berbang Pak Bentar Pak Reza Kalau Berikan Adir Pak Udah Pak Harus Hidupkan Kamera Gak aduk Kamera Berarti Hoax No Victor Reza Mana Reza Nabilah Oke Masih Mohamad Rizky Yang ada Itu Mohamad Irvan Oke Nabilah Troop NP Terus Nur Aini Peter Pak Pak Sekarang Rahmi Huruf R S Y Rahmi Hadir Pak Reina 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 Rizky Febri Fabri Hadir Pak Hadir Pak Sylvester Surya Hadir Pak Juwando Juwando Ada lagi yang belum tersebut Bapak 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 Indah Indah Adir Mariam Mariam Iya Pak Oke Terus Apalagi Yang Belum Jerry Apakah Ada Gitu Gak Ada Gila 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 Bapak Jalan Tepang Ini kalian sudah bergabung di kuisis belum? Yang ini nih Link kuisisnya Coba di search di WA Kalian bergabung di link kuisis dulu Ini link kuisisnya Siapa yang kamu mau? Kelas 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 Oke nak Sudah bergabung semua Ini masih 48 ini Ini banyak yang dari Ya sudah 10 besar depannya ya Oke sudah bertambah 52 Ingat menggunakan akun microsoft ya Nah kayak gini Aditya Sabil Ini sudah menggunakan akun microsoft Dia enggak tertulis disini ya Di atasnya Ambrosius juga Oke Contoh yang dia enggak pakai akun microsoft Nah ini dia Kalau dia enggak pakai akun microsoft disini ada tertulis gmail gitu ya Kayak Anastasia Punya Anastasia ini Tidak menggunakan akun microsoft ini Jadi Menggunakan akun microsoft ya Loginnya Kan ada login with google di bawahnya microsoft Kalian login lewat microsoft Paham nak Paham nak Halo paham Paham pak Oke Pembelajaran kali ini kita mencoba menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang Nah untuk titik ke titik kemarin sudah ya Jadi kata kuncinya adalah pitagoras Untuk yang titik ke garis, titik ke bidang, tetap kata kuncinya pitagoras ya Bapak buka dulu Terima kasih Jarak titik ke bidang, jarak titik ke garis Nah untuk jarak titik ke titik, ini dia Menggunakan pitagoras ya Jadi kalau sini 4, 3 Jadi didapat dari jarak A ke C Pitagoras ya Pitagoras itu artinya Sisi tegaknya dikuadratkan Dijumlahkan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan Berapa itu? Akar 25 ya Akar 25 sama dengan 5 Nah ini dia Oke bisa dipahami nak? Coba kalau Bapak bikin Dulu Masuk bisa Garak titik dari A E G Ayo Berapa panjang Berapa panjang A C? Ada yang tahu? Ada yang tahu nak? Panjang A C angkat tangan Panjang A C? Rusuknya berapa Pak? Diketahui rusuknya adalah 1 1 sentimental atau 1 unit Ayo Oke Yang angkat tangan duluan adalah Aditya Aditya silahkan Berapa Aditya? Akar 2 ya Pak Akar? 2 Didapat dari mana? Itu pitagoras itu Yes Dengan menggunakan pitagoras Terus Panjang A C Terus sekarang Berapa panjang A G? Bapak Lihat dulu yang angkat tangan kedua Anastasia Coba Lihat Tolong lihat gambar Akar 3 Pak Yes Akar 3 Terus Tentukan panjang BP Bapak Yang angkat tangan yang ke-3 Mariam Iya Pak Saya boleh Bapak Panjang BP Gimana P itu titik tengah ya BP Yuk BP kenapa atau di ini dulu Mariam, prosesnya bagaimana yang kamu kerjain dulu itu kan BP itu kan saya pakai Pitagoras, jadi saya pertama panjang BC kuadrat ditambah CP kuadrat, berarti 1 kuadrat, tambah 1 per 2 kuadrat jadi 1 tambah 1 per 4 1 tambah 1 per 4 berapa? 5 per 4 ya enggak? iya pak jadi akar 5 per 4 4 nya kan bisa keluar akar kan ya? jadi setengah, dia kanan di bawah berarti setengah, setengah akar setengah akar 5 oke nah, kita lupa pakai ke dulu dan yang tadi jawab yang tadi jawab siapa tadi? Aditya terus siapa tadi? Aditya, Anastasia Anastasia, Mariam baru sekarang Mariam Farhana sekarang hadian soal berikutnya berapa tentukan panjang aki ayo adian iya pak oh, gambarnya aki oke coba ceritakan bagaimana caranya akar eki kuadrat ditambah ae kuadrat ae kuadrat berapa? ae kuadrat itu berarti kan 1 kan pak yes, betul terus kuadrat tambah eki eki itu kan setengah dari diagonal bidangnya diagonal bidang tadi kan akar 2 nah, dari akar 2 berarti akar 2 per 2 ya pak yes kuadratin jadi berapa? 1 tambah 2 per 4 2 per 4 berarti kan 1 per 2 ya jadi 1 setengah 1 setengah berarti 3 per 2 betul? ya ini kan ditulis ya 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 berapa tuh? akar 3 per 2 berapa tuh? berat nih kalau dikit nih nggak pakai ini pakai eh program paint aja ya 2 akar 6 ya pak ya jadikan akar 3 per akar 2 kalikan akar 2 akar 2 ya merasumalkan maka menjadi di setengah akar 6 itu setengah akar 6 yes betul ada pertanyaan yang lain? ngerti ya dia prinsip eh prinsip kita goras ya ini nanti rekamannya nanti kalau misalkan mau mengulang bisa lihat rekamannya atau nanya ke siswa yang bersantutan untuk belajar penggunaan 4 akar akar 3 akar 3 per akar 2 ya kan nah dikalikan dari akar 2 per akar 2 jadi sini akar 6 yang bawahnya setengah atau setengah akar 6 oke ya ada pertanyaan sampai sini nak untuk jarak titik ke titik ngerti ya? ngerti? ngerti pak nah terus GeoGebra nah sekarang diturunkan hadian ya turunkan diturunkan hadian hadian oke lanjut sekarang jarak titik ke garis jarak titik ke garis kalau tadi jarak titik ke titik sekarang jarak titik ke garis nah ini jarak titik ke garis nah menentukan jarak titik F ke garis AC nah F ke garis AC nah ini AC nya juga oke kita lihat jarak titik F ke garis AC diwakili oleh garis apa? ada yang tahu? ini gambarnya ini A, B, C, D E, F, G, H yang tengah itu I yang tengah ini I B, I, Pak ada yang tahu? yuk bantar, angkat tangan dulu masih Anastasia sama hadian yang lain yang lain yang lain nak angkat tangan dulu yang lain belum ada yang lain ayo B, I, Coba bantar anda Jerry harus ke-kentitan gimana? gari kalau iya pak bagaimana tu jarak titik F ke garis AC B, I ya pak apa atau B atau F fi fi bukan bi karena jarak dari F di tengah-tengahnya iya kan iya pak jadi tadi kan ada begini ya nampak nak dilayar nampak ya nampak nampak A B C D E F G H nah jarak titik F ke garis AC AC jarak titik F berarti kan dia ke tengah-tengah yang tadi i tadi ya jadi adalah luas garis fi nah cara menghitungnya bagaimana cara nih ini kalau kita gabungkan nah ini kan bentuk segitiga beginian nah ini F ini B ini I ya kan ini siku-siku betul oke pertanyaannya berapa panjang BI ada yang tahu angkat tangan Ayo panjang BI Gery sudah Mariam Mariam sudah ayo yang lain yang lain panjang BI Hadian Mariam sudah Ayo angkat tangan yang lain yang belum yang belum yang belum oke coba Gery berapa panjang panjang BI panjang BI itu setengah dari panjang BD ya panjang BD nya berapa A akar 2 pak ya berarti kalau panjang BI setengah A akar 2 yes setengah A akar 2 yang lain paham nak halo yang lain paham ya paham pak baik jadi itu langkah namanya ya jadi kalau diburuskan dari sini tergantung busuknya berapa ini kan A akar 2 nih setengah A akar 2 kan tadi A akar 2 yang segini nya adalah A jadi FI tinggal dikwadratkan aja oke jadi FI sama dengan akar dari A kwadrat ditambah setengah A akar 2 kwadrat jadi A kwadrat ini kalau secara simbol ya kalau secara angkat lebih enak lagi ya yang ini berarti 2 per 4 A kwadrat ya kan 1 setengah ini ya berarti 1 A kwadrat ditambah setengah A kwadrat setengah A kwadrat berarti kan 3 per 2 A kwadrat ini masih akar berarti disini jadi A akar 3 per akar 2 maka menjadi A per 2 akar 6 oke paham tak ya kalau secara simbol kalau secara angka wih malah lebih mudah lagi sampai sini ada pertanyaan gak ada itu untuk jarak titik ke garis kita buat sekarang kita balik lagi jarak titik ke bidang ya nah sekarang jarak titik ke bidang nah ini dia jarak titik ke bidang oke nah kebanyakan yang jarak titik ke bidang kalian yang sudah mulai bingung ya sudah mulai ada kesulitan padahal sebenarnya kalau kalian ngerti konsep ya titik ke bidang itu artinya jarak terdekat dari titik itu ke bidang oke itu kita lihat disini ada beberapa contoh ya oke yang pertama yang ini kita lihat oke diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm tentukan jarak C ke bidang BDG ayo jarak C ke bidang BDG nah ini bidang BDG bidang BDG-nya ini ya BDG berarti jaraknya adalah yang tegak lurus nah ya kan gak mungkin dia kesininya enggak tapi dia yang persis tegak lurus ke BDG berapa jaraknya jarak titik C ke bidang BDG itu sama saja dengan ruas C garis C panjang C adalah 4 per 3 akar 3 untuk rusuknya 4 dari mana 4 per 3 akar 3 dari mana 4 per 3 akar 3 kita perhatikan persentase berikut oke jadi misalkan Bapak punya kubus ya kubus A A B G D E F G H nah aku kasih warna lain jarak bidang titik ke bidang BDG BDG kan ini ya nah ini dia nah ini Bapak sudah ya nah jarak C ke bidang ini berarti kan dia ke tengah-tengahnya oke caranya bagaimana yang ke tengah-tengahnya ambil tengah-tengahnya ini ini ya nah ini dia anggap di sini O ini tulis tadi di sini nah ini dia dapatlah segitiga G C G O G C oh sorry kebalik ini G C O nah pertanyaannya sekarang yuk bantu Bapak berapa panjang G C berapa panjang G C halo nak berapa panjang G C kalau rusuhnya itu 4 cm ya Nura ini rusuhnya 4 cm kan Pak yes good empat terus panjang C O C O bukan G C oh C O berarti G C per bukan bukan G oh enggak cari G O dulu ya Pak oh ini kan kalau diteruskan kan jadi A C ya enggak oh ya A C berarti setengah setengah berarti 2 akar setengah dari A C kan berarti setengah dari dari setengah dari A C kan A C nya 4 akar 2 berarti setengahnya 2 akar 2 ya jadi 2 akar 2 ya nah baru kita dapat G O G O berapa jadinya Nura ini 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat ya 16 ditambah 4 kali 2 8 8 ya berarti itu berapa 24 kalau disenakan lagi 24 itu berapa 4 kali 4 kali 6 yes akar 4 2 akar 6 sampai sini bisa dipahami halo bisa dipahami bisa Pak bisa Pak bisa Pak oke nah apakah sudah selesai ini jarak C ke bidang B D G ini sama saja dia begini ini dia untuk lanjut nah O G nya tadi 2 akar 6 kita menggunakan luas segitiga luas segitiga ya luas segitiga sama dengan luas segitiga artinya luas segitiga ini kan bisa dihitung dengan O G atau G O dikalikan X dikalikan tingginya itu per 2 luas segitiga satunya lagi kan C O dikalikan G C per 2 nah 2 nya hilang Bapak abis ya 2 nya hilang habis ya jadi O G nya berapa tadi atau G O nya 2 akar 6 ya kan terus C O nya berapa 2 akar 2 Pak terus G C nya 4 sehingga X sama dengan 2 akar 2 per 4 dibagi 2 akar 6 habis ya 2 nya habis akar 2 dibagi akar 6 berapa akar 6 dibagi akar 2 berapa akar 3 akar 3 apakah sudah sesuai 4 per akar 3 dirasionalkan 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 jadi akar 3 akar 3 berarti X nya berapa jadinya 4 per 3 akar 3 untuk selanjutnya maka akan jadi A per 3 akar 3 secara rumus paham paham pak oke ya jadi C ke BDG sama saja jarak titik A ke bidang BDE ya gak jadi BDE kan sama saja misalkan ada ini BDE A ke BDE sama saja dengan jarak B ke bidang ACF ya gak ayo cari yang lain yang ini yang yang semisal jadi jarak C ke bidang BDG sama saja jarak A ke bidang BDE ya gak yang berhadap-hadapannya jadi dia yang yang hadap-hadapannya jadi yang satunya begini ya satunya begini terus satunya sini jarak A ke bidang BDE oke bisa juga jarak D ke bidang ada yang tahu ACH 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 kita berhenti sama saja dengan jarak B ke bidang B berapa ke bidang ACF ACF sama saja jarak titik G ke bidang G G ke bidang CFH CFH sama saja jarak titik E ke bidang HF 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 sama saja jarak titik H ke bidang EGD iya EGD atau DEG udah ngerti ya paham ya nak jadi ini jarak titik bidang untuk selanjutnya ini kan ada rumus formulanya luas giga luas giga sama saja kalau misalkan ada segitiga siku-siku kayak begini terus ini misalkan ini P ini P misalkan R terus kita mencari X nya maka X itu sama dengan kalikan aja P kali P ya kan dibagi R paham paham ya coba kalau misalkan Bapak bikin ada segitiga siku-siku ini misalkan tiga ini empat berapa X ada yang tahu berapa X 12 per 5 yes 12 per 5 good masih Mariam Farhana sama hadian sampai sini kalau misalkan kalau misalkan sisi siku-sikunya 5 sama 12 berapa X ya Anastasia berapa 60 per 13 yes 60 per 13 nanti kan kita cari miringnya gitu ya oke sampai sini ngerti 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 pak sesuai dengan tujuan pembelajaran kali ini jadi kita tahu titik dengan titik mulai kemarin titik dengan garis titik dengan bidang oke ya kita next ya nah untuk selanjutnya jadi jarak titik ke bidang ini dengan ketentuan yang sama itu adalah A per 3 akar 3 kita coba diganti 6 jadi kalau 6 kalau panjang lusurnya 6 berapa pesannya jarak titik C ke BDG berapa kalau 6 berarti ayo nanti 2 akar 3 berapa 2 akar 3 iya 2 akar 3 didapat dari mana Anastasia bisa dijelasin 1 per 3 akar 3 pak iya jadi 1 per 3 A akar 3 jadi A nya 6 berarti 6 bagi 3 2 akar 3 paham ya kalau misalkan dia 9 3 akar 3 ya pak 3 akar 3 ngerti ngerti pak oke kurang paham kalau misalkan kenapa kurang paham untuk jarak titik ke bidang pas ngitung jarak titik nyangka bidang ini sudah ini yang ini dia langsung secara rumusnya formulanya ini oke ini A per 3 A per 3 ini dia A per 3 akar 3 dengan rusuknya itu A ya kan kalau misalkan rusuknya 4 berarti 4 per 3 akar 3 seperti itu makasih pak paham ya paham oke dan itu jarak titik ke bidang ini sama halnya dengan ya beda-beda versi tadi yang disebutkan kawannya ya C ke bidang BDG sama saja jarak titik A ke bidang BDE semisal gitu dalam pubis semisal rumus ini bisa berlaku di balok enggak pak nah pertanyaan yang bagus apakah berlaku di balok ada yang membantu bapak untuk menjawab pertanyaan ini apakah berlaku di balok Anastasia saya bantu jawab ya pak ya boleh jadi sebenarnya enggak bisa karena awal rumus ini sendiri itu kalau misalnya kita lihat yang di papan tulis Pak Hisham itu kan ada segitiga BDG kalau kita buat satu lagi segitiga yang sama di AFK itu C ke C ke E akan membagi itu ada tiga bagian makanya kalau C ke bidang DBG itu jadi satu per tiga diagonalnya si kubus kalau misalnya balok kan diagonal ruangnya kan bukan akar akar tiga kan tak akar tiga jadi enggak bisa kita pastikan karena diagonal ruang balok itu berbeda untuk setiap baloknya itu enggak ada rumus yang sama gitu oke baik oke baik terima kasih kasih aplos dulu kasih aplos untuk Anastasia ya aplos online oke oke seperti itu jawabannya memang di balok kenapa tidak berlaku kalau kubus dia akar tiga tadi Anastasia bilangkan ya akar tiga nah di balok dia enggak karena rusuk-rusuknya berbeda panjang lebar sama tinggi sehingga cara hitungnya beda lagi dia kasus secara kasus cara hitungnya prosesnya sama cuma nanti angka-angkanya akan yang berbeda paham tak ya sampai sini ada pertanyaan sudah jelas semua jelas jelas Pak oke tadi Anastasia terucap nanti ada sepertiga bagian nah ini Bapak jelas ini ada kok ada sepertiga bagian gimana nih maksudnya jadi jadi pada kubus ini kan ada bidang diagonalnya kan gini ya tadi Bapak kabar ulang yang kubus secara cepat ini ya ini dia A B C D E F G H ya jelas C ke BDG kan ini ya nah Bapak masih gambar baliknya warna C ke sini kan ya nah ketika Bapak menggambar titik bidang diagonal A C G E nah nanti akan membentuk tiga bagian maksudnya Anastasia begini ya nah ketika dia bikin begini nah nah loh jadi disini ada tiga bagian ini tiga bagian ya kan sehingga jarak dari ini kan sepertiga dari diagonal ruang nah jadi sepertiga A akar tiga kebalikannya nanti berapa jarak jarak E ke bidang bidang BDG nah berapa ada yang tahu jarak E ke bidang BDG jadi kebalikannya jadi jarak E disini ke bidang BDG berapa berapa 2 per 3 2 per 3 diagonal ruang jadi 2 per 3 A akar 3 ini ya jarak dari DTE ke bidang BDG nah kalau rusuknya itu tadi 4 yaudah tinggal ganti 4 A nya kalau misalkan rusuknya rusuknya 4 berarti 2 per 3 kali 4 akar 3 berapa nak 2 per 3 kali 4 akar 3 jadi berapa 8 per 3 akar 3 tapi sini ngerti 2 itu dapat dari mana 2 per 3 ya 2 ini dapat dari mana ada yang bisa bantu 2 dapat dari mana dia kan membagi 3 bagian kan ada 3 bagian 3 ruasan ini jadi 3 ruasan ini sama ini sama karena ini EC kan diagonal ruang ini 3 bagian dapatnya 2 dari sini ini sama ini ini kesini ini kan jaraknya ini kan jadi ini kan 2 bagian 1 2 2 per 3 3 nya seluruhnya kayak konsep pecahan gitu loh nak kayak gini ya ada ini ya jadi dibagi 3 berapa jarak dari sini yaudah berarti kan 2 per 3 dari seluruhnya gitu loh maaf nak jadi 2 per 3 kesuluhnya oke sekarang pertanyaannya yang semisal jarak E ke BDG sama saja dengan jarak G ke jarak titik G ke bidang apa ada yang tahu HFC HFC no kalau HFC berarti seperti 3 akar 3 berapa BDE BDE good oh ya saya menekan dulu ya paham tak ya jadi jaraknya dari situ yang jauh itu sama saja jarak H ke BDE jarak H ke berapa Gery Pak gak nampak itu nya Pak AC AC ACF ACF ya kan jadi dia jadi yang ini jadi kebalikannya ya kebalikannya paham tak bisa oke nah sekarang nah sekarang coba ke ini oke bidang BDC ini juga sama nah ini dia ini kebalikannya ya yang kedua AFH dengan bidang C ke AFH berarti kan 2 per 3 nya dari diagonal ruang kalau dia 4 kalau dia 4 berarti 8 per 3 kalau dia rusuknya 7 7 per 3 terus ini ya bergerak terus kalau 10 10 kali 2 20 per 3 ya kalau dia 14 15 15 per 3 30 bagi 3 akar 3 atau 10 akar 3 apaan tak ya jadi ini bisa dilihatnya bisa di ini jawabannya dari sebelah kanan ini jadi yang ini tadi ini berjalan ya kalau dia rusuknya 13 13 per 3 akar 3 14 untuk yang ini ya terus yang satunya lagi kalau dia mulai dari 4 ya 4 berarti 2 kalinya 4 kan 8 per 3 akar 3 kalau 5 10 per 3 dan seterusnya kalau 8 16 per 3 kalau 100 berapa 200 per 3 200 paham nak oke ya jadi itu oke skip lagi satu lagi satu lagi gak adil kalau misalkan tidak memberikan rumus limas ya limas nah ini diketahui limas beraturan TABCD panjang rusuk AB 8 rusuk AB 8 panjang TA 12 jarak titik A ke ABCD adalah ruas garis ada yang tahu Anastasia T O T O dengan rumus Pitagora diperoleh AC berapa AC berapa AC nya ada yang tahu AC AC ini 8 AC berapa 8 akar 2 8 8 akar 2 8 akar 2 terus AO setengahnya ya setengahnya 4 akar 2 baru nanti akan ketemu TO ya gak kan tadi TA udah dapat nah ini TA udah dapat AO udah dapat berarti TO dapat gimana cara mencari TO mau tau pitagoras ya pak ya pitagoras nah masalahnya disini pitagoranya itu tambah apa kurang 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 pak paham ya nak ya oke paham jadi kamu misalkan ini tadi ini saya besar ini buka gambarkan secara sekilas ini dia kan nanti TO nya sehingga nah buka tadi orang lain TO sini tengah-tengah ini kesengan ini O ini T ini A berarti AT nya tadi kan 12 ini ini tadi rusuknya kan 8 ya gak yang sini berarti 4 akar 2 kalau semuanya kan 4 akar 2 dapatlah segitiga ini TO jadi yang sini A ini 12 ini 4 akar 2 berarti TO sama dengan akar dari kalian tau berapa nak 12 kuadrat ya kan dikurangi kurang 4 akar 2 kuadrat kuadrat 12 kuadrat berapa 144 dikurang 32 32 32 itu dari 16 kali 2 berapa 100 112 12 12 12 bisa disana ini coba kalau bagi 4 bagi 4 11 bagi 4 berapa 2 ya 8 sisa 3 32 bagi 4 4 akar 7 pak 4 akar 7 atau 16 ini ya 16 kali 7 ya gak ya kan 16 kali 7 kan 1 12 berarti 16 jadi keluar jadi 4 akar 7 7 oke siapa yang ini Geri pak maaf pak Geri hadir pak tadi agak telat masuk pak oh ya oke jadi harus lebih set lagi ya maaf ya pak terjadi terus satu lagi Nur Aini Nur Aini sudah berapa ini ya Nur Aini jadi penonton yang menyebutnya partisipasi oke sampai sini ada pertanyaan nak sudah jelas sudah jelas jelas ya jelas pak oke jelas pak sekarang coba bapak ini bapak ngetes kuis ya coba ya kuisis sudah bergabung kan di kuisis sudah ya sudah ya sudah bapak coba kahut ini kan main game kahut nah nanti bapak akan kasih linknya bapak kasih linknya ke ketua kelas amedio stand by iya pak oke selamat menikmati selamat menikmati oke bapak kasih linknya nah coba buka kahut play kahutnya ayo 172 601 ayo masuk bapak tunggu ayo cepet pak berapa kodenya bapak kodenya 172 172 601 bapak kasih ke oke leoni good Ok Melissa Nampak tu Defi Iva Ayo cepat Piter Ini ada berapa nih? Masih berapa orang lagi nih? Ok Aasiswa ada 30 Pak bisa ya kok gak bisa ya pak? Login-login pakai ini Iya pak, saya juga gak bisa Ini gak? Jaringannya, bersabar Ini karena kan berebut masuk nih Baru 13, 14, oke Ini ganti-ganti Pak dari www.khot itu ya pak? Iya, .it Oke pak M.Ajiz Oh Reza, good 33, ini masih 17 Berarti 16 orang lagi Oke 15 orang lagi 15 orang lagi Yuk 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 lanjut Abut Ya, good Oke 10 orang lagi Yuk Berapa nih? 8 orang lagi 7 orang lagi 7 orang lagi 6 orang lagi 4 orang lagi 5 orang lagi 5 orang lagi oh kayaknya 5 orang oke sudah coba start ya 5 orang lagi itu gak stand by dia bapak tau nih berarti gak stand by ah nih oke 4 orang lagi 4 orang lagi berarti gak stand by 3 orang lagi saya kodenya salah ayo coba 172 601 3 orang lagi gak stand by kabar pak gak bisa nih HP saya oke gak apa-apa 3 orang ini ah 2 orang lagi yuk 1 orang lagi 1 orang lagi oke saya udah ya pak oke sudah sudah oke oke akan tempat kalian pada gambar nomor 5 termasuk ke dalam bangun ruang yuk jawab bangun nomor 5 yuk 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 tuh pak soal desainnya gak muncul lho pak iya tuh oh pak ini jawabannya iya loh pak saya juga gak soalnya soal desainnya gak ada muncul soalnya gak muncul pak nanti saya jauh ya iya iya jaringannya nanti next berikutnya iya dia harus oke diva dulu juara oke pertanyaan kedua ya memang harus ini nak gak apa-apa kan jaringannya harus kuat tuh yang berwarna biru pada jaring tabung di atas disebut ya harus cepet-cepet juga yang cepet juga dapat nilainya ada poinnya lebih tinggi oke good jadi 25 yang menang ya next kita lihat peringkatnya wah leoni ternyata ya leoni hadian nabila denis devi oke next tetap pertanyaan ketiga yang termasuk unsur bangun ruang kecuali jadi ada satu yang bukan bangun ruang siapakah pak pak kok saya gak ada soalnya pak itu tuh tuh ya bapak yang gak ada soalnya bapak ini soalnya gak dingin saya juga pak oke 20 ya betul luas luas itu bukan termasuk unsur jaringannya nak sabar ya sabar-sabar oke hadian disusul nabila saya cuman hadian lagi yuk lagi yang keempat pak dian mucit pak dian mucit pak yuk tuh saya cuman debak-debak aja pak dari tadi yang bukan termasuk sifat-sifat bangun ruang kerucut adalah dia soalnya disitu tuh yang di share bapak kan dapat tuh pak ada yang layar bapak gak muncul juga pak yang bukan merupakan sifat-sifat bangun ruang oke ada 20 orang yang benar mempunyai 2 rusuk yang melengkung oke yang bukan sifat-sifat bangun ruang kerucut oke wuhh devy devy mengejar lanjut next yang merupakan unsur bidang yang merupakan unsur bidang yang mana tuh oke ada 19 ya jadi yang merupakan unsur bidang A, B, F, E tadi ya tuh siapakah saya kok takut pak kok gak ada gambarnya pak di jaringannya itu nah di jaringannya di efek pula pak kurik gak apa-apa ini ini kan hanya permainan aja gak apa-apa kan lagi nge-lag gitu betul gambar di atas merupakan jaring-jaring 5 segitiga benar benar apa salah oke yang benar jawaban salah ya kan karena tadi tuh dimas segi 4 next wih Dennis langsung maju ke atas disusul diva diva dua diva sama devy lanjut next rusuk kusma tegak segitiga rusuk kusma tegak segitiga sebanyak oh tuh iya yang jawab sudah 25 yang jawab 26 ya ada 20 betul good yang salah 10 orang diva viva dia oke mantap diva next jangan mau kalah jangan mau disusul di lintasan ke delapan lima segi enam mempunyai titik sudut sebanyak oke good 7 pintar Ini sudah 25 anak yang benar Siapakah Posisi diva masih belum tergoyahkan Dibayang-bayangi oleh Deniz, diva Icah, Nabila di bawahnya Yang bukan termasuk Ciri-ciri kubus Bukan termasuk ciri-ciri kubus Iya, bagus, kinter 25 anak yang menjawab benar Memiliki diameter Diameter itu punyanya Tabung Deniz Deniz Lanjut, next Disusul Icah Nabila masih bayang-bayangi Masih lintasan ke 10 Sematega setimpat disebut juga bangun Oke, ada 23 balok Betul ya Prisma itu Akan jadi balok kalau dia Alasnya merupakan Pesimpat Siapakah Uh, Deniz gak terkejar Dilanjutkan Icah Dibayang-bayang oleh Icah Diva Rizka, Diva Diva, sama Nabila Next Lintasan ke 11 Gambar nomor 9 Termasuk ke dalam bangun ruang bola Benar apa salah Gambar nomor 9 Itu kelereng itu Oke 28 28 Betul Ya Oke Dibayang-bayangi oleh Sidi Farizka Ya Gak mau kalah Lintasan ke 12 Ya Bangun ruang di bawah ini adalah Jaring-jaringnya itu Yuk, yuk, yuk 28 sudah jawab 29 Oke 30 Sampai gak dia Oke 23 Good Wee Langsung bergeser dengan Icah Oke Icah Dibayang-bayang oleh Diva Dennis nomor 3 Oke Membayang-bayangin Nabila sama Rahmi Oke lanjut Lintasan ke 13 Penyataan berikut yang benar tentang tabung Ya, ada 20 orang yang benar Kita lihat Oke Icah masih mempertahankan Diva Nabila Dennis sudah turun ke bawah Anastasia sudah mulai menyusul Lintasan ke 14 Benar apa salah Bangun di atas termasuk ke dalam bangun ruang Bangun di atas termasuk ke dalam bangun ruang Benar apa salah Bangun di atas termasuk ke dalam bangun ruang Ya, salah Dia kan lingkaran Jadi bangun datar dia Oke, siapa yang menggunak Oke, Icah masih Tidak ternilai Lintasan terakhir Apakah ada perubahan? Kotak kapur termasuk ke dalam bangun ruang? Oke, ada perubahan? Kotak kapur Inilah tiba di lintasan terakhir Siapa kapur menangnya? Ya, balok Jawabannya balok ada 23 Ini dia Yang ikut di podium Nomor 3 Anastasia Nomor 2 Nabila Dan nomor 1 Itu adalah Icah Oke, ini lain naik Good, good for you Icah 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 Olimpiade 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 Mantap, mantap Oke Oke Ya sudah Oke nak ya Itu Permainan untuk Pagi kali ini Kita kasih aplos dulu Untuk para juara Aplos dulu Apa pak? Apa yang lagi pak? Podio Micah Nomor 1 ya Oke nak Itu saja Karena waktu sudah habis Kita putus sama Pak Mereza hadir pak Apa itu? Mereza 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 Icah Icah juga hadir pak Indah juga hadir pak Hadir telat Terus apa? Indah Sudah Icah sudah Oh sudah Sudah loh Terima kasih pak Oke Hanya Muhammad Terima kasih Oke Sekarang dibuka Kameranya Kita foto bersama dulu Di kursi Foto-foto-foto dulu Pak Rizky PBN sadir pak Ya ya Udah Udah tadi Dian Mantap Foto Dian Kelan Juara podiumnya Tadi ya Ada Icah Sudah 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 Satu Dua Tiga Oke, sudah Terima kasih nak Oke, terima kasih semuanya Tetap semangat dalam belajar matematika Dan mudah-mudahan bermanfaat Saya hiris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Selamat siang Ica juara Ica juara Ica juara Ica juara Ica juara Oke, kita tutup Tegus ya Selamat menikmati Selamat menikmati